Halo teman-teman tanaman hidroponiku.com Nah ketemu lagi nih Nah teman-teman Hari ini pompa untuk sistem DFT yang kita punya mati total Nah kita menggunakan pompa celup merk WOSER WD101EA Untuk speknya teman-teman bisa lihat disini Nah ini speknya Jadi ini mati total teman-teman Dan kalau teman-teman kebetulan pakai pompa ini juga Entah itu buat sistem hidroponik atau buat di rumah Saya sarankan ketika mati total jangan dibuang dulu Ada beberapa teknik yang bisa kita terapkan Supaya pompa ini bisa kembali nyala Dan kembali sempurna lagi Gimana tekniknya? Yuk kita lihat berikut ini Nah untuk memperbaikinya teman-teman bisa membongkar bagian bawah Dari pompanya Seperti ini Ini sudah saya bongkar Jadi komponennya seperti ini Ini bagian atas Bagian atas Dan ini yang bagian bawah Jadi hanya 3 item ini teman-teman yang ada di bagian bawah kita bongkar Nah permasalahannya Kalau pompa ini mati total biasanya itu ada kemacetan disini Ini banyak kotoran disebelah sini Jadi pas kita putar ininya dia seret teman-teman Dia seret Jadi otomatis dia kayak ngunci gitu dan jadinya pompanya gak mau nyala Nah solusinya bagaimana? Solusinya cukup kita gunakan WD teman-teman Untuk menghilangkan karat yang ada pada bagian ini Nah yang bagian ini Jadi kita hilangkan kerak-keraknya dan juga karatnya Nah teman-teman bisa memberikan WD disini teman-teman Di bagian ini Kita bisa semprotkan Jadi Sampai nanti kotoran dan juga kerak-keraknya semua terkelupas dengan sempurna Sambil kita putar-putar seperti ini teman-teman Sampai nanti putarannya sudah halus Kalau sudah halus gak keset lagi berarti dia sudah bersih Nanti kita bisa nyalakan listrik lagi dan Nanti teman-teman bisa lihat pompa bisa berjalan dengan sempurna Nah sambil ini juga dibuka berarti Ini kita bisa membersihkan bagian-bagian yang ada disini Karena pasti akan muncul kerak kalau sudah dipakai bertahun-tahun ya teman-teman Kalian dibersihkan disikat supaya kembali normal lagi Kembali bersih lagi Nanti hasilnya lebih maksimal lagi Jadi cukup pakai ini teman-teman WD Dan juga Kita semprotkan di bagian yang keraknya disini Posisinya Nah teman-teman ini sudah saya bersihkan ya Sudah lancar ini putarannya Halus Kita akan coba tes apakah berputar lagi Atau nyala lagi pompanya Nah sekarang kita lihat ini sensor pelampungnya kita taruh di atas Supaya dia posisinya bisa on Sekali itu saklar otomatis juga Terus kalau posisinya begini dia pasti mati teman-teman Jadi ini harus kita naikkan ke atas Supaya bisa on lagi saklarnya Nah setelah itu Kita coba colokin listriknya ya Kita colokin listriknya Kita tes Nah pompanya nyala lagi teman-teman Sudah sempurna ya Sudah bisa hidup lagi Ini kemarin mati total nih Nggak bisa nyala Sekarang sudah hidup lagi Kita tes lagi Oke Nyalah ya teman-teman ya Sudah bisa sempurna lagi nih Kita pakai lagi pompanya Langkah selanjutnya Kalau sudah bisa nyala teman-teman pompanya Karena tadi masih mengandung Minyak-minyak dari semprotan WD ya Maka kita bisa bersihkan dengan sabun Kita sikat seperti ini aja Sampai yang minyak-minyaknya Hilang semua Jadi kita bersihkan semua teman-teman Dengan sabun ya Bisa pakai sunlight Bisa pakai mama lemon Supaya bersih Nanti kita tutup lagi Lalu kita coba lagi Untuk dihidupkan Nah seperti itu teman-teman Kita bisa membersihkannya Sisa-sisa minyak dari WD tadi Dengan menggunakan sabun dari mama lemon Atau juga sunlight Seperti ini teman-teman Nah teman-teman ini bagian-bagian sudah kita bersihkan Jadi sekalian mumpung kita bongkar Maka kita bersihkan semua Kerak-keraknya sampai bersih Setelah itu Proses pembersihan selesai Menggunakan sabun tadi Kita keringkan dan bisa kita pasang kembali Lalu kita uji coba kembali Nah teman-teman Pompa sudah kita rapikan lagi Sudah kita pasang kembali Ke posisi awal Bagian-bagiannya Yang bagian bawah Nah selanjutnya bisa kita coba Kita tes Kita celupkan ke dalam air Apakah masih berfungsi dengan baik Kita coba Oke kita coba teman-teman Kita tes pompanya ya Kita lihat Sudah kita celupkan Kita menelakkan listrik Ya pompa bekerja dengan sempurna teman-teman Bekerja dengan baik Oke pompa bekerja dengan sempurna Selamat digunakan kembali Jadi Jangan dibuang ya Kalau ada pompa WD-101EA Merek Waser Ketika mati total Jangan dibuang Kita bisa Perbaiki sendiri Dan kita Bisa pakai lagi Seperti sediak Selamat mencoba di rumah teman-teman Selamat mencoba di rumah teman-teman